Pemerintah Pusat resmi menghapus Tim Pengawal Pengemanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D belum lama ini. Meskipun telah dilakukan penghapusan oleh Pemerintah Pusat, pihak Kejaksaan Negeri Bangka tetap mengawasi proyek pembangunan di Kabupaten Bangka, guna mencegah terjadinya pidana korupsi. Meskipun Tim Pengawal Pengemanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D telah dihapus oleh Pemerintah Pusat, namun Kejaksaan Negeri Bangka akan tetap mengawasi proyek pembangunan di Kabupaten Bangka, guna mencegah terjadinya pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kewenangan dari Kejaksaan memiliki fungsi-fungsi keperdataan dan fungsi-fungsi ketatanegaraan, di mana pihak Kejaksaan punya wewenang untuk memberikan masukan kepada pihak kontraktor, baik melalui ilegal asistensi atau pendampingan, dan memberikan legal opini atau memberikan pendapat hukum kepada pemerintah daerah. TP4D itu sesungguhnya merupakan bentukan tim, tim untuk melihat secara khusus saja. Tetapi dalam konsep umum, Kejaksaan itu punya fungsi-fungsi keperdataan, fungsi-fungsi tata usaha negara. Jadi kita boleh memberikan masukan-masukan, baik lewat legal asistensi atau pendampingan, ataupun legal opini lewat pendapat hukum. Jadi yang dilakukan oleh TPPD sama sebetulnya. Sama sebetulnya, cuma bedanya, ada sedikit perbedaan, yaitu bahwa sifat dari TPPD itu diberikan kewenangan supaya kita punya dasar hukum untuk bertanya. Anggarannya untuk apa? Anggarannya untuk apa? Cuma itu saja. Nah, kalau sudah tidak ada TPPD, kita tidak bertanya. Kita hanya melihat dan nanti user itu atau pengguna anggaran itu yang nanti bertanya ke kita. Jadi cuma perbedaan pola itu saja. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka berharap, kedepannya meskipun TP4D ditiadakan, pelaksanaan proyek di daerah dapat berjalan dengan semestinya agar dapat memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.